Intro Assalamualaikum Sobat WITV Selamat datang di obral Ngobrolin hal yang lagi viral Nah baru-baru ini kita dihubungkan Dengan salah satu kasus di media sosial Yaitu salah seorang wanita Mencuri coklat di Mini market Sebenernya ada apa sih dengan kasus ini Sebegitu viralnya di media sosial Dan juga banyak banget netizen yang Menkaitkan hal ini dengan Kriptomania Nah berbicara tentang pencurian Tentu banyak banget kasus yang melatar belakangi Kenapa seseorang mau mencuri Salah satunya adalah karena ada kesempatan Ada juga karena itu merupakan Tidakan kriminal Ada juga yang mencari sensasi Nah kasus ini katanya berkaitan Dengan kriptomania Yang merupakan penyakit psikologis Seseorang mau mencuri Nah untuk lebih lanjut lagi Sebenernya kriptomania itu apa sih Mari kita tanyakan kepada Bapak Muhammad Jadi yang namanya kleptomania itu Kalau dalam psikologi itu termasuk pada Gangguan perilaku Manifestasinya adalah Mengambil barang Yang itu bukan miliknya Atau kalau bahasa awalnya itu mencuri Nah cuma khusus untuk kleptomania sendiri Jadi kita perlu melisik lebih lanjut Bahwa ada motif dibalik itu Biasanya kleptomania ini Pelaku akan mengambil barang-barang yang tidak begitu dibutuhkan Seperti itu Jadi barang yang diambil itu tidak begitu penting Tidak begitu bermakna Karena pada kleptomania ini Yang paling dominan itu adalah terkait dengan dorongan Dorongan yang tidak tertahankan untuk kemudian mengambil barang milik orang lain Tanpa ada motif-motif lain Seperti misalnya Memenuhi kebutuhan Membalas dendam Atau menunjukkan keberanian Tidak ada motif-motif seperti itu Yang dicari biasanya adalah terkait dengan sensasinya ketika mengambil Bahkan dalam beberapa kasus Pelaku kleptomania itu pun juga akhirnya mengembalikan barangnya Yang diambil secara diam-diam ke tempatnya semula Sehingga memang biasanya pelaku kleptomania itu mencari sensasi ketika dia mengambil barang tersebut Nah berbicara tentang kleptomania juga Lalu bagaimana sebenarnya dampak terhadap diri sendiri yang mengalami kleptomania dan juga orang lain Jadi pada pelaku kleptomania sendiri Dia mengalami yang namanya dilema Ada perasaan positif dan ada perasaan negatif Perasaan positifnya adalah ketika misalnya dia berhasil mengambil barang yang dikehendaki Ada muncul perasaan senang Muncul perasaan senang, muncul perasaan lega Setelah mengambil barangnya Pun juga karena dorongannya itu telah terpenuhi Tapi di sisi lain tidak dibungkiri bahwa pada pelaku kleptomania pun juga ada Ada perasaan bersalah Saya sudah mengambil ini, kenapa kok saya tidak bisa mengendalikan dorongan saya Seperti itu Bahkan kalau misalnya perilakunya terungkap di CCTV atau ketahuan oleh orang lain Muncul kekhawatiran apakah kasusnya ini akan naik ke pihak berwajib atau pihak berwenang Nah sekarang dibayangkan ada seseorang yang mengalami atau memiliki dua perasaan yang sangat bertentangan dalam satu waktu Bahkan dari itu biasanya pelaku kleptomania itu merasa frustrasi Satu sisi senang tapi di sisi yang lain dia sangat menyesal Dan ingin menghentikan itu Biasanya pelaku kleptomania sendiri itu berusaha menghentikan tapi kemudian tidak bisa melakukannya sendiri Nah sehingga ketika misalnya sampai pada titik putus asa Bukan tidak mungkin pelaku kleptomania itu memikirkan untuk kemudian mengakhiri hidupnya Karena tidak tahu lagi bagaimana cara menyelesaikan tersebut Nah itu dampak bagi diri mereka sendiri Sementara dampak bagi lingkungan Tentu saja ini adalah terkait dengan unsur kepercayaan Pelaku biasanya tidak akan dipercaya lagi Seperti itu Akan ada bullying terhadap pelaku Bahkan nanti merempet ke keluarganya Dan lain sebagainya Belum lagi kalau misalnya ternyata barang-barang yang diambil itu cukup banyak Dan ternyata itu bermakna bagi masyarakat Seperti itu Sehingga kalau misalnya dibilang bahwa Apakah perilaku kleptomania ini berbahaya bagi lingkungan Sejauh yang saya pahami Tidak begitu signifikan Tapi bagi pelaku itu memiliki dampak yang signifikan Karena bahkan bisa berpotensi untuk menyebabkan pelakunya Itu berpikiran untuk bunuh diri Nah bagaimana nih Sobat WTV sudah mulai pahamkan dengan apa itu kleptomania Nah jika dikaitkan dengan kasus yang tadi ini Kasus pencurian seperti yang saya sebutkan di awal Apakah benar kasus tersebut merupakan kleptomania Dan jika iya bagaimana cara mengobatinya Terkait dengan kasus yang viral kemarin Seperti itu ya Yang bisa atau yang berwenang untuk mendiagnosis Apakah itu kleptomania atau tidak Itu adalah tentu saja yang memeriksa Dalam kode etik pun juga diatur Kode etik psikologi ya Diatur demikian Yang bisa mendiagnosis itu adalah yang memeriksa Jadi kalau misalnya tidak memeriksa Maka tidak bisa kemudian mendiagnosis secara klinis Karena ada aturan atau keatasannya Nah coba memang yang kemudian menjadi pertimbangan adalah Pelaku kleptomania ini Dia mencari Dia mencuri Tapi bukan dalam rangka itu tadi Memenuhi kebutuhan Ada motif untuk membalas sesuatu Ada motif untuk menunjukkan keberanian Atau motif-motif lainnya itu Karena yang dicari adalah sensasinya ketika Mengambil Seperti itu Pertama itu Yang kedua adalah Muncul perasaan yang bahagia yang luar biasa Perasaan senang gitu ya Seperti itu setelah mengambil Barang-barang tersebut Dan kemudian bisa ditemukan gitu ya Perasaan-perasaan negatif Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Yang mana dia menjadi frustrasi Merasa bersalah gitu ya Lalu kemudian ada keinginan untuk mengakhirinya Tapi kemudian dia tidak sanggup Untuk menahan dorongan-dorongan tersebut Seandainya memang terbukti gitu ya Atau secara diagnosis klinis Pelaku itu terkonfirmasi Atau sudah bisa dipastikan dia Kletomania Maka pengobatannya ini memang Sifatnya Harus komprehensif ya Seperti itu Tidak hanya dari dirinya sendiri Tapi pun juga melibatkan Orang lain Maksudnya orang lain ini adalah Keluarganya Keluarganya mesti tahu kondisinya seperti apa Seperti itu Pun juga karena tadi faktor penyebabnya adalah Sampai sekarang itu tidak diketahui secara pasti Yang diduga itu adalah ketidakseimbangan neurotransmitter Maka terapi yang sifatnya Sifatnya farmakoterapi Atau terapi obat-obatan itu diperlukan Sehingga memang konsultasinya ke Psikiater gitu ya Tidak hanya ke psikolog saja Tapi juga psikiater Nah nanti psikolog pun juga bisa menambahkan Psikoterapi Yang kemudian membuat pelaku menjadi lebih aware Lebih sadar gitu ya Lebih memahami polanya Pada saat apa sih saya itu kemudian Menginginkan untuk mengambil suatu barang Pemicunya apa gitu ya Seperti itu Sehingga ketika misalnya dia Kemudian pelaku ini menyadari Kalau dia sudah mau melakukan tindakan mengambil barang tanpa haknya Seperti itu Pelaku lebih bisa untuk mengendalikan dirinya Seperti itu Lalu kemudian dukungan yang lain adalah terapi di keluarga Maka dari itu dukungan dari keluarga itu diperlukan Dia mungkin ketika melakukan sesuatu gitu ya Akan dihujat oleh netizen Oleh masyarakat seperti itu Nah sementara dia sendiri kesulitan tuh Kesulitan untuk kemudian Mengendalikan dorongannya Sehingga perlu ada pihak yang bisa menerima dia Apa adanya Nah pihak ini siapa lagi Kalau misalnya bukan keluarga Dan keluarga ini yang kemudian mendukung dia Untuk dalam proses kesembuhan gitu ya Obatnya diminum teratur Psikoterapinya dijalani Seperti itu Nah itu yang kemudian nanti akan mempercepat peluang Pasien ini Atau penerita kleptomania ini Untuk kemudian sembuh Nah Sobat WTV Gimana nih Sudah makin paham kan tentang kleptomania Untuk video selanjutnya Kita mau bahas apa lagi ya Komen di bawah ini ya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!